Sekelompok pekerja tengah sibuk memindahkan sebuah piano, piano ini adalah sebuah piano legendaris milik seorang pianis terkenal bernama Patrick Gordelux yang baru saja meninggal dunia. Piano ini akan dibawa ke sebuah acara konser musik klasik dan ternyata terdapat sebuah misteri dan rahasia dibalik piano legendaris tersebut. Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakal ngasih spoiler lagi nih atau alur cerita sebuah film yang berjudul Grand Piano. Film ini menceritakan kisah tentang seorang pria yang mendapat ancaman pembunuhan ketika ia bermain piano di sebuah acara konser klasik. Dan ia hanya diwajibkan memainkan sebuah lagu. Tapi sebelum itu buat kamu yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe ya biar gue makin semangat upload dan kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler Seorang pria terlihat sangat ketakutan ketika sedang berada di atas pesawat dan pada saat itu pesawat yang ditompanginya tengah mengalami turbulensi. Pria ini bernama Tom Selznick atau Tom. Ia adalah seorang pianis terkenal yang memiliki kecepatan jari-jari di atas rata-rata. Atau bisa dibilang kemampuan bermain pianonya salah satu yang terbaik di dunia untuk orang-orang di generasinya. Tom sedang melakukan perjalanan menuju sebuah kota untuk menghadiri sebuah konser klasik mengenang kematian Patrick Gerderox. Dan ia yang akan memainkan piano legendaris miliknya Patrick. Tom adalah muridnya Patrick Gerderox dan ia adalah murid terbaiknya. 5 tahun lalu sebelum acara konser ini Tom pernah bermain piano di sebuah acara konser klasik. Dan ia memainkan lagu ciptaan Patrick yang berjudul La Sinket. Atau biasa disebut The Unplayable Piece. Lagu yang sangat sulit dimainkan. Dan benar saja Tom melakukan keserahan ketika memainkan lagu tersebut. Nama baiknya langsung hancur sehingga ia memutuskan vakum dan pensiun dini bermain piano setelah kejadian memalukan itu. Selain itu Tom memiliki seorang istri yang bernama Emma. Ia adalah seorang bintang film terkenal dan ia sedang berada di puncak karirnya saat ini. Emma juga ikut menghadiri acara konser klasik yang akan dihadiri Tom. Tapi mereka tak pergi berdua karena sebelumnya Emma telah berada di kota tersebut. Singkat cerita Tom telah sampai di gedung tempat penyelenggaraan konser. Ia terlihat sangat grogi melihat sekumpulan wartawan yang berkumpul di depan gedung. Sehingga Tom memutuskan untuk lewat jalur belakang. Tapi sayangnya saat lewat pintu belakang teror memalukan masih menimpa Tom. Beberapa orang masih mengejek Tom soal kejadian 5 tahun lalu. Ya kasus memalukan ketika ia melakukan kesalahan memainkan lagunya Patrick. Setelah itu Tom pergi mencari sang konduktor yang bernama Norman. Dan saat proses pencarian Norman, seorang panitia atau petugas memberikan note lagu yang akan dimainkan oleh Tom. Dan setelah berhasil menemui Norman, Tom dan Norman pergi ke ruang ganti. Di sana Tom mulai curhat pada Norman mengenai kejadian 5 tahun lalu. Norman sang konduktor mejak sana, ia mencoba menenangkan Tom kalau ini hanyalah sebuah pertunjukan musik. Lalu setelah itu Norman pergi meninggalkan Tom. Singkat cerita, acara akan segera dimulai. Para pengiring orkestra telah menempati posisi mereka masing-masing. Sedangkan Tom, ia masih gelisah di belakang panggung. Menyendiri sendirian sembari memandang piano legendaris yang akan ia mainkan. Lalu saat ia sedang melamun menatap piano gurunya, seorang petugas datang membawa buku note lagu Tom yang tertinggal di ruang ganti. Tom langsung terkejut karena nyaris ia melakukan kesalahan patal seperti 5 tahun lalu. Sebelum berjalan menaiki panggung, Tom melihat beberapa judul lagu yang akan ia mainkan. Dan ia mengeluarkan lembaran note lagu La Singkat dan membuang note lagu tersebut. Ya karena lagu itu yang membuat karir Tom benar-benar hancur. Dan ia masih trauma memainkan lagu La Singkat. Tom mulai berjalan ke pianonya setelah dipanggil oleh Norman yang bertugas sebagai MC sekaligus konduktor. Tom sempat terdiam sebentar di depan piano itu. Lalu perlahan-lahan, ia mulai memainkan satu persatu toots piano tersebut sehingga terciptalah nada-nada indah yang diiringi orkestra yang dipimpin oleh Norman. Saat melihat buku note lagunya, Tom sedikit heran karena terdapat sebuah tanda petunjuk dari coretan pena di buku tersebut. Yang jelas-jelas bukan ia yang menggambar tanda itu. Lalu setelah berjalan memainkan lagu-lagu yang ada di buku note itu, ternyata kelanjutan tanda coretan tadi berlanjut menjadi tulisan. Tulisan itu berbunyi, salah memainkan satu note kau akan mati. Jadi, sedikit kesalahan, Tom akan langsung dibunuh. Tom mulai heran dengan ancaman itu. Ia pun celingat-celingguk kerikanan mencari orang yang berniat mengerjainya. Lalu saat ia membalikkan lembaran note berikutnya, ancaman tersebut makin menjadi-jadi. Bahkan sebuah laser tepat mengarah ke tangannya. Tom makin heran dan penasaran dengan semua ancaman itu. Ia pun memutuskan berdiri dan berjalan meninggalkan panggung. Sehingga membuat para penonton heran dan terkejut. Setelah itu, Tom berdiri di samping pentas. Ia mencoba melihat sekitar mencari orang yang mencoba mengancamnya. Lalu saat Tom berdiri di situ, sinar laser tadi kembali mengarah ke badannya Tom. Dan mulai menginstruksikan Tom agar kembali ke pianonya. Sehingga Tom kembali naik ke panggung dan kembali memainkan pianonya. Karena memainkan piano di sebuah konser klasik ada jeda istirahatnya, Tom diperintahkan untuk pergi ke ruang ganti ketika jeda istirahat. Ia disuruh mengambil sebuah earpiece atau earphone di saku tasnya. Dan Tom makin panik ketika ia mendapat beberapa kiriman foto istrinya sedang dibidik laksir senjata sniper. Dan Tom makin panik sehingga terpaksa ia mengikuti perintah misterius itu. Saat earpiece terpasang, Tom mulai berbicara dengan orang misterius yang mengancamnya. Orang misterius ini mengaku sebagai Patrick Gordelux yang jelas-jelas setelah meninggal. Si pria misterius ini memerintahkan Tom untuk kembali ke panggung. Dan Tom mencoba melawan si pria itu. Tapi Tom terpaksa mengikuti perintah itu setelah istrinya diancam. Dan ditambah lagi, ancaman itu semakin meyakinkan ketika si pria misterius menembakkan senjata snipernya tepat ke arah panggung. Dan tembakan itu benar-benar senyap tak bersuara. Sehingga Tom makin ketakutan dan mengikuti semua perintah pria misterius itu. Tom mulai memainkan touch pianonya. Ia pun bermain piano sembari berbicara dengan orang misterius melalui earpiece. Sehingga para penonton mulai heran menyaksikan Tom bermain piano sambil bicara seorang diri. Lalu, Tom mulai melakukan negosiasi dengan orang misterius yang mengancamnya. Tapi si orang misterius itu menolak semua penawaran dari Tom. Ia hanya ingin melihat dan mendengar Tom bermain secara sempurna. Tanpa ada kesalahan. Kan aneh? Singkat cerita, pertunjukan konser berlangsung lancar dengan Tom yang makin panik dengan semua ancaman. Di sebuah lagu, Tom mencoba mengeluarkan HP-nya ketika bermain. Ia mencoba menelpon temannya Emma yang juga hadir di konser itu. Tapi sayang usahanya menelpon gagal setelah nada HP temannya Emma itu berdering dengan keras di tengah konser berlangsung. Karena percobaan pertamanya gagal, Tom mencoba percobaan kedua. Dengan kejeniusannya, Tom mengetik pesan sembari bermain piano. Dan ia mengirim pesan tersebut ke temannya Emma tadi. Temannya Emma yang kaget menerima telepon dari Tom yang sedang bermain piano. Ia langsung bergegas menuju bagian belakang panggung. Dan di sana, ia mulai membaca pesan dari Tom kalau Emma sedang dalam bahaya. Setelah membaca pesan itu, temannya Emma yang bernama Wayne ini langsung bergegas mencari Emma. Ia mulai berjalan ke lantai atas gedung menuju tempatnya Emma. Dan saat di perjalanan, ia bertemu dengan seorang petugas konser yang memberikan buku not si Tom tadi. Seketika, Wayne langsung menunjukkan isi pesan tersebut pada si petugas itu. Nah, si petugas mencoba menenangkan Wayne kalau itu hanyalah sebuah prank atau lelucon. Dan ketika si Wayne lengah, ia langsung menyentrum Wayne dan membunuhnya. Karena percobaan Tom ketahuan, si pria misterius langsung memperingatkan Tom dengan menunjukkan mayat Wayne dari atas panggung. Sehingga Tom benar-benar shock dan mengeluarkan keringat dingin karena ketakutan. Dan setelah itu, si pria misterius mulai menyuruh Tom memainkan lagu The Unplayable Piece atau La Singket. Sebuah lagu yang mustahil dimainkan Tom karena ia masih trauma dengan lagu itu. Mendengar perintah memainkan lagu La Singket, Tom langsung spot jantung. Ia mencoba menolak memainkan lagu itu karena ia benar-benar tak bisa lagi memainkan lagu La Singket. Ditambah lagi, sebelum naik panggung, Tom membuang lembaran not lagu La Singket. Dan ia tak punya salinan lagu tersebut. Di sisi lain, pacarnya Wayne mulai mencarinya. Ia mencoba menghubungi teleponnya si Wayne. Dan seketika, HP-nya si Wayne berdering. Lalu pacarnya Wayne mulai mencari asal suara itu dan ia pergi ke lantai atas. Dan ternyata suara itu datang dari sebuah gudang. Lalu saat ia mencoba memanggil-manggil namanya Wayne, seorang pria datang menghampirinya. Ia pun langsung dibunuh dengan digorok tepat di lehernya dengan sebuah pecahan kaca. Lagu yang dimainkan Tom akhirnya selesai. Ia bergegas berlari ke belakang panggung mencari tukang sampah yang mengambil lembaran not lagu La Singket yang dibuang Tom sebelumnya. Tapi sayang ketika ia sampai di tempat sampah, si tukang sampah telah membakar lembaran not lagu tersebut. Karena lembaran not lagu La Singket telah terbakar, Tom bergegas pergi ke ruang ganti. Ia langsung mengambil tablet dan mulai mencari lagu La Singket di Google. Lalu Tom mencoba menulis not lagu tersebut secara manual dengan sebuah kertas. Dan karena kejeniusannya, ia masih sempat menulis beberapa not lagu. Tapi sayang tulisannya tak sempat selesai setelah Emma datang menemuinya. Setelah itu, Tom kembali lagi ke panggung. Ia memainkan sebuah lagu bersama rombongan orkestra, tapi belum lagu La Singket. Dan saat memainkan lagu itu, Tom dan si orang misterius saling berbicara. Dan terbukalah rahasia kalau si orang misterius hanya menginginkan 4 bar terakhir lagu La Singket. Dan ternyata, lagu itu adalah sebuah kunci yang diciptakan oleh Patrick Goddorogs untuk membuka sebuah kunci. Dan kunci itu berada di dalam pianonya. Dan ternyata lagi, kunci itu adalah sebuah kunci untuk membuka berangkas penyimpanan semua uang Patrick Goddorogs. Singkat cerita, Tom mulai memainkan lagu La Singket. The Unplayable Piece atau lagu tersulit untuk dimainkan. Tom perlahan-lahan menekan Toots Piano dari tempo rendah sampai tempo yang paling cepat. Dan terlihatlah ketika permainannya klimaks, sebuah kunci terlihat bergerak dari dalam piano. Semakin kebagian akhir lagu, kunci tersebut semakin bergerak keluar mengikuti Toots Piano. Dan sampai pada akhirnya, Tom menyelesaikan lagu La Singket. Tapi tak terjadi apa-apa. Ya, Tom dengan sengaja menekan nada yang salah di akhir lagu. Semua penonton bertepuk tangan dan takjub melihat Tom sukses memainkan lagu La Singket dengan sempurna. Sedangkan si Priya Misterius mulai mengamuk dan memaki Tom melalui Irpis karena ia memainkan nada yang salah di empat bar lagu terakhir. Dan si Priya Misterius memerintahkan Tom untuk mengulangi permainannya. Sembari mengancam akan membunuh Emma. Tom benar-benar heran melihat para penonton yang takjub melihatnya memainkan nada yang salah. Ia bahkan tak menghiraukan ketika si Priya Misterius memaki dan mengancam akan membunuh istrinya. Lalu, mendengar nyawa istrinya terancam, Tom mulai mengambil alih panggung. Ia mulai berinteraksi dengan penonton dan menyuruh operator untuk mengarahkan senter ke arah istrinya. Sembari memberi kata-kata romantis pada Emma. Setelah itu, mendengar Tom mulai berulah, si Priya Misterius memerintahkan anak buahnya si petugas tadi untuk membunuh Emma. Tapi sayangnya si petugas itu membantah, sehingga si Priya Misterius membunuh anak buahnya itu. Di sisi lain, Tom meminta istrinya untuk bernyanyi di tengah konser, diiringi oleh Norman yang memainkan piano. Sedangkan Tom bergegas meninggalkan panggung dan mulai berlari menuju tempatnya Emma. Saat berada di lantai atas, Tom kaget melihat mayat petugas tadi tergeletak di lantai. Dan ketika ia lengah, seorang pria datang dari belakang dan memukulnya. Ya, pria ini si Priya Misterius tadi. Setelah itu, Tom mulai dipukuli oleh Priya Misterius yang gue gak tahu namanya. Ia diseret dan dipukul mundur ke arah atas panggung. Ya, tujuannya untuk melempar Tom ke arah panggung, tepat di tengah penonton. Tapi, untungnya Tom bisa menghindar ketika si Priya Misterius ini sedang mencoba mengambil senjatanya. Tom mulai terlibat aksi kucing-kucingan dengan si Priya Misterius di atas besi set lampu panggung. Tapi sayang, Tom berdiri di atas sebuah besi yang hanya menggantung di sebuah rantai. Sehingga, ia nyaris jatuh dan mulai bergerantungan di atas sebuah besi. Si Priya Misterius mengeluarkan tangannya pada Tom. Dan Tom meraih bantuan itu. Tapi sayang, ketika ia memegang kedua tangan Tom, si Priya Misterius ini langsung menarik Tom tepat ke arah piano. Ya, ia ingin menjatuhkan Tom tepat di atas piano dan menghancurkan piano tersebut. Tapi Tom yang sadar ia akan dilempar, ia langsung melawan. Ia menarik tangan si Priya Misterius itu sehingga mereka berdua jatuh tepat di atas panggung. Tom mendarat tepat jatuh di panggung. Sedangkan si Priya Misterius tepat mendarat di atas piano. Semua penonton langsung lari berhamburan keluar gedung. Dan untungnya, Tom hanya mengalami cedera patah kaki akibat perkelahian itu. Dan ketika semua mayat telah difokus di polisi, termasuk si Priya Misterius, Tom penasaran dengan piano yang ia mainkan tadi. Ia mendatangi piano tersebut yang telah dimasukkan ke dalam truk kontainer. Di sana, Tom kembali memainkan lagu Lasing Cat dengan kondisi piano rusak. Dan ia memainkannya dengan note yang sempurna, tak seperti sebelumnya. Ketika piano tersebut mengeluarkan suara ketika 4 bar lagu terakhir dimainkan. Dan ternyata, sesuatu terbuka dan keluarlah sebuah kunci. Oke geng, sekian sedikit spoiler film Grand Piano. Gimana? Gokil gak filmnya? Kalau kamu nonton film aslinya, sumpah keren banget. Nah kalau kamu suka, jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe. Biar gue makin semangat upload dan kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you. Transparant